Bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat Anies Baswedan bertemu tim kecil Koalisi Perubahan. Dalam pertemuan itu Anies masih belum menyebutkan siapa yang akan dipilih mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Diawali dengan makan siang bersama, tim kecil Koalisi Perubahan Anies Baswedan beserta sejumlah pejabat Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menggelar pertemuan di sebuah rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat siang. Terkait sejumlah nama yang digadang-gadang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa masih terlalu cepat untuk dikatakan saat ini. Bagi Anies yang terpenting adalah bakal cawa pres harus yang bisa mendongkrak suara untuk meraih kemenangan. Anies juga beranggapan pertemuannya dengan Gibran Raka Buming yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu adalah hal yang biasa saja. Semua opsi itu tergurang dan tentu nanti akan dipahas juga sama-sama. Jadi saya, sama-sama dan rasa isu ini, rasa kita ikut semua opsi. Tapi terakhir saya serangan lho. Beri penerangan, 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 beri penerangan. Terima kasih telah menonton!